Perlindungan global atau perlindungan klimat atau perlindungan kompleks yang sekarang menyebabkan perlindungan air dan sistem klimat kita. Perlindungan klimat ini muncul dengan meningkat konsentrasi karbon dioksida, nitrogen dioksida, metan, air yang menyebabkan oleh manusia untuk menyebabkan perlindungan kemungkinan perlindungan perusahaan selama waktu menghilangkan atmosfer. Perlindungan klimat tidak hanya menyebabkan temperatur terkait, tetapi juga menyebabkan glasir dan air yang menyebabkan, perlindungan kemungkinan ekstrim, mengubah kemungkinan 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 dan habitat, kemungkinan 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 dan kemungkinan kemungkinan lain. Ini bisa dilihat di tabel bahwa perlindungan kemungkinan tahun 2015 dan 2020 diperlindungan 4,8%, yang bermaksud bahwa setiap tahun perlindungan industri akan meninggalkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Tetapi industri terkait adalah salah satu sebab menyebabkan efek kemungkinan perlindungan kemungkinan. air yang terdapat salah satu sebuah gara yang menyebabkan kemungkinan global kemungkinan, di mana komponen organik dalam air akan menyebabkan kemungkinan karbon dioksida dan metan, yang berarti untuk menyebabkan kemungkinan perlindungan global kemungkinan. Beberapa metode tergantung untuk menggunakan industri industri perusahaan, seperti metode coagulation, dan metode potodegradasi. Metode potodegradasi bisa mengkompokkan daging organik menjadi komponen yang lebih mudah dengan bantuan atau poton. Reaksi diperlukan dengan menggunakan katalys. Katalys yang digunakan adalah titanium dioksida. Ketika kemampunan tidak berlaku, berharga, stabilan kemikiran dan kemampuan potokatelik. Metode coagulation yang dapat menghidupkan daging organik dengan mengambil coagulant ke air untuk mengubah keperluan kemampuan kemampuan dan selanjutnya, dan mempromosikan sedimentasi tersebut. Coagulant yang terbuka adalah coagulant inorganik, seperti klinik iron, tetapi mengakui masalah yang berlaku, such as environmental damage therefore we replace it with tamarin seeds tamarin seeds are an ingredients that can be used as a biocoagulan tamarin seeds contain quite high tannin content the content of tamarin seeds from data we know that tamarin seeds have a tannin content of 20.2 person the photodegradation coagulation mechanism process is tamarin seed powder and titanium dioxide are combined in the form of silica gel where the silica gel will be dissolved in industrial waste weather a photodegradation coagulation process will occur industrial liquid waste will be degrade and formed sediment where sediment can be the process into building material